Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi teman-teman di cabai burwo 99 Di dalam proses pertumbuhan tanaman cabai Kalium merupakan unsur haram makroprimer Yang sangat banyak sekali dibutuhkan oleh tanaman cabai Dalam video kali ini saya sedikit ingin membahas tentang Manfaat unsur harakalium untuk tanaman cabai kita Sekaligus gejala apa saja apabila tanaman cabai kita Kekurangan unsur harakalium Saksikan video ini sampai selesai Intro Begitu banyak manfaat kalium pada tanaman cabai Di antaranya pertama adalah Menambah kualitas buah teman-teman Jadi ketika Kita mampu memberikan kalium yang tepat kepada tanaman cabai kita Buah cabai itu Biasanya kulitnya ini bisa tebal teman-teman Dan bisa lebih besar Sehingga Tahan Terhadap penyakit Ini biasanya Kalau kita mencukupi unsur harakalium Berpengaruh banget terhadap buah cabai itu sendiri Yang nomor dua adalah sebagai aktifator enzim teman-teman Ada 50 enzim pada tanaman Yang membutuhkan unsur harakalium Untuk proses aktivitasnya Yang nomor tiga adalah Membantu Transportasi fotosintesis Dari daun ke jaringan tanaman Nomor empat adalah Membantu Mempercepat Metabolisme Unsur nitrogen Nomor lima adalah Mencegah bunga dan buah Agar tidak mudah rontok Yang nomor enam adalah Mempengaruhi susunan Dan mengedarkan karbohidrat Di dalam tanaman Nomor tujuh adalah Membantu penyerapan air Dan unsur hara dari tanah oleh tanaman Nomor delapan Membantu pembentukan pati dan protein Nomor sembilan Mengatur penguapan dan pernafasan Pada setumata Atau mulut daun Dan yang terakhir adalah Mempertinggi daya tahan terhadap penyakit Teman-teman Jadi kalau Kalium kita mencukupi pada tanaman cabai Cabai tetap Tumbuh subur Berbuah lebat Berbuah lebat Tahan terhadap penyakit Dan tentunya Kualitas tanaman cabai kita Kualitas Buah cabai kita Akan menjadi Jauh lebih baik Ketika kita mampu Memenuhi Pupuk ungsur hara kalium Pada tanaman Kita lanjut teman-teman Pupuk ungsur hara kalium Yang bisa kita jumbai Beredar di Pasaran Yaitu diantaranya ada KNO3 Teman-teman KNO3 ini Mengandung Dua unsur hara utama Yaitu Nitrogen 13% Sedangkan Kalium Antara 45% Sampai 48% Sedangkan Kelebihan KNO3 ini Yaitu Nitrogen Pada KNO3 Tidak mudah Menguap Karena Nitrogen Pada pupuk KNO3 ini Berbentuk Nitrat Teman-teman Yang kedua Adalah ZK Yang memiliki Kandungan 50% Kalium Dan 17% Sulfur Yang ketiga KCL Dari Maroke Yang mengandung Kalium Sebesar 60% Teman-teman Dan yang keempat Adalah Suburkali Merupakan Pupuk majemuk Yang mengandung Masing-masing 30% Kalium 17% Sulfur Dan 10% Magnesium Oke teman-teman Kita lanjut Gejala umum Apabila Tanaman cabai kita Kekurangan Ungsur Harakalium Biasanya Yang terjadi Adalah Cabai itu Kerdil Di antaranya Terus Selanjutnya Buah cabai itu Tidak Bermutu Kurang bermutu Jadi Biasanya Kecil Daya Tahan Untuk Disimpan Pun Kurang Teman-teman Oke teman-teman Sedikit Informasi Dari saya Semoga Bermanfaat Untuk teman-teman Semuanya Salam Dari pinggir Aralas Purwo Salam Sukses Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarokat Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton